Hai guys assalamualaikum balik lagi di youtube channel lana majenun kali ini tante nana bakal share ide jualan kacang telur yang biasanya rame banget dijual di toko-toko pas mendekati hari lebaran dan ini bisa kalian jadikan sebagai ide jualan atau hanya sekedar pengisi toples di rumah kalian nah kalau penasaran dengan tutorialnya dan apa aja bambanya jangan lupa untuk nonton videonya sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe langsung aja untuk keban utamanya disini aku sudah mempersiapkan 500 gram kacang tanah pastikan kacang tanahnya udah bersih dari kulit kacang dan juga kacang yang jelek jadi pastikan kacang ini masih bagus ya nah selanjutnya untuk bahan penambahannya ini ada 150 gram gula pasir dan akan aku blender terus ada 3 sendok makan margarin margarin yang aku gunakan ini bebas ya kalian bisa menggunakan mark apa aja dan ini akan aku lelehkan terlebih dahulu menggunakan api kecil setelah margarinnya mulai meleleh kita matikan kompornya kemudian kita tunggu sampai suhunya sedikit turun jadi nanti dituangkan pas hangat-hangat kukuh ya nah untuk bahan selanjutnya ada 2 putir telur 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 yang aku gunakan ini masih fresh dan juga ukurannya besar jadi kalau telur yang kalian gunakan kecil kalian boleh menggunakan 3 putir nah selanjutnya akan aku tambahkan dengan gula pasir yang sudah dihaluskan tadi dan juga ada 1 sendok teh garam semua bahan akan aku aduk sampai gulanya benar-benar larut dengan telur nah setelah semua bahan larut ini akan aku tambahkan dengan cairan margarin dan margarinnya ini kenapa aku tunggu sampai hangat-hangat kukuh takutnya nanti kalau terlalu panas si telur bakal mateng di dalam nah setelah itu ini akan aku aduk ya guys biar si gulanya ini benar-benar larut setelah itu akan aku tambahkan dengan vanili bubuk untuk vanilinya ini aku sarankan kalian pakai ya kalian bisa menggunakan yang cair ataupun yang bubuk bebas dan ini kita akan tunggu sampai benar-benar larut semua bahannya setelah itu bisa kita sisihkan terlebih dahulu lanjut untuk bahan selanjutnya ini aku sudah siapkan 500 gram tepung terigu disini aku menggunakan segitiga biru kalian juga bisa menggunakan mark apa aja yang penting protein sedang ya nah setelah itu tepung ini bakal aku ayak biar nanti hasilnya lebih halus dan bahan yang terakhir ini ada 6 sendok makan tepung maizena jangan lupa juga untuk diayak setelah tepung terigu dan juga maizena nya sudah diayak ini bisa kita campurkan biar mereka menyatu kemudian kita sisihkan terlebih dahulu dan kita kembali ke bahan cairnya tadi nah untuk cara pembumbuannya kita ambil setengah dari kacang yang sudah kita siapkan tadi kemudian tambahkan dengan sekitar 4 atau 3 sendok makan ini bahan cairnya yang sudah kita bikin tadi nah seperti ini ya guys ratakan aja kalau menurut kalian 3 sendok itu masih kurang kalian bisa tambahkan 1 sendok atau 2 sendok lagi nah setelah itu kita ratakan menggunakan sendok biarkan semua kacang itu terlumuri dengan bahan cairnya nah setelah kacangnya sudah tercampur dengan bahan cair kita tambahkan tepung terigunya untuk tepung terigunya ini aku kasih sedikit demi sedikit ya guys jangan terlalu banyak terlebih dahulu karena untuk tahap pembumbuan ini aku lapisi sampai 4 kali lapisan jadi nanti hasilnya lumayan tebal ya kulitnya nah kita aduk-aduk seperti ini aja sambil kita potekin satu-satu jangan sampai ada yang berdempetan kemudian kalau sudah seperti itu bisa langsung kita saring nah kita saring pakai ayakan seperti ini ya guys kalau kalian gak punya ya pakai apa aja yang kalian punya di rumah nah ini kita ayak seperti ini kalau sekiranya sisa tepungnya itu sudah gak ada kita balik lagi ke tahap yang tadi dan ini adalah pelumuran yang kedua kalinya sama seperti yang pertama tadi pelumuran yang kedua kalinya ini aku kasih dengan 3-4 sendok makan cairan yang sudah disiapkan kemudian aduk sampai benar-benar semuanya terdapat cairannya si kacang ini nah sekiranya sudah tercampur semuanya bisa juga langsung ditambahkan dengan tepungnya untuk tepungnya ini jangan lupa gunakan 1 atau 1,5 dari centong sayur kemudian aduk-aduk lagi pastikan tidak ada yang menggumpar dan untuk yang kedua kalinya ini bakal disaring kembali nah ini tepungnya sudah keluar semuanya jadi bisa langsung kita kembali ke tahap yang awal tadi jadi ini adalah pelumuran yang ketiga kalinya sama seperti pelumuran yang pertama dan yang kedua jadi kita ulangi aja ya kalau kalian kepingin kulitnya itu lebih tebal kalian bisa menggunakan 4 kali tahapan kalau kalian menggunakan 3 kali tahapan nanti hasilnya tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis jadi sedangkan aja kalian mau pilih yang mana terserah yang penting itu sesuaikan dengan selera masing-masing aja selamat menikmati nah ini adalah proses yang terakhir kalinya jadi kalau sudah seperti ini bisa langsung kita siapkan penggorengannya dan sebelumnya ini aku sudah memanaskan penggorengan dengan minyak yang lumayan banyak dan pastikan minyak yang kalian gunakan ini sudah benar-benar panas dan juga jangan lupa pakai api kecil aja nah setelah dimasukkan ini jangan lupa untuk diratakan dan jangan diaduk-aduk terlebih dahulu karena nanti bisa ambiar guys tepungnya dan kalau sudah beberapa menit tepungnya sudah kokoh ini baru aja bisa langsung diaduk-aduk ingat gunakan api kecil aja biar tidak gampang gosong karena kacang itu tidak perlu digoreng lama-lama jadi kalau sudah sekiranya kuning keemasan seperti ini bisa langsung diangkat jadi untuk penggorengannya ini sekitar kurang lebih 5 atau 8 menitan ingat jangan terlalu lama ya karena nanti ketika ditiriskan dari wajannya si kacang ini masih dalam proses penggorengan meskipun tidak dalam minyak nah setelah itu kita masak kembali atau goreng kembali kacang yang masih ada pokoknya goreng sampai selesai nah kalau sudah dingin si kacang ini bisa langsung kita packing atau bisa langsung kita masukkan ke dalam toples nah udah selesai teman-teman video tutorial hari ini terima kasih sudah menonton jangan lupa kalau kalian suka tekan tombol subscribe, like, dan share video ini dan kalau kalian sudah nyobain dengan resep yang sudah pernah aku share jangan lupa juga untuk tag aku di instagram at nanamajenun see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati